Intro 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 Hai, ini aku mau berangkat ke... Contena Untuk kaya ini Iya Dan hari ini terlupanya baru banget Jadi Intro 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 Oh Intro Intro Guys, gue udah sampe di Fontiana Cepet banget dan gak tau kenapa, kayak panas banget Sekarang gue menunggu Jumutan Selamat malam Selamat menikmati durian Terima kasih Hai guys, kembali lagi sama aku, Bumi Ayu Dan aku mau kasih tau ke kalian kalau aku ini ada di Pontianak Dan yang aku mau sampein itu adalah soal tiket Yang pertama itu tiket Kenapa? Ya sebenernya ini pembelajaran buat kita semua Khususnya kita yang suka belanja lewat aplikasi Nah disitu dengan harga tiketnya itu kan pasti ada yang promo segala macemnya itu Sampai murah banget Tapi menurut aku disana itu kekurangannya adalah disaat kita terlambat Dengan ya salah satu aku pake maskapai yang lumayan harganya Di atas harga promo yang biasanya Terus apalagi ya Ya inisialnya adalah G Nah G itu Waktu itu aku belinya itu harganya 1.100.000 Tapi disaat aku terlambat waktu check-in Bukan check-in juga sih Maksudnya karena aku ada bagasi Jadinya aku mesti ke counter check-innya itu Dan Harusnya itu bisa mobile check-in Tinggal langsung kayak Dateng aja gitu Tinggal masukin bagasinya gitu Dan ternyata Karena aku udah terlambat yang Untuk masukin bagasinya Jadinya Ya gitu lah Aku mesti beli tiket dengan harga normal Untuk penerbangan berikutnya Yang harusnya Yang kita tau juga sih Paling gak tuh Kalau untuk beli tiket yang berikutnya adalah 10% kan Dari harga normalnya Tapi karena aku beli yang di Aplikasi Jadinya aku mesti beli Di harga normal Dan kalian tau Jadi total tiket yang aku dateng ke Pontianak kali ini Adalah 2.500.000 Hampir 2.600.000 gitu Nah itu yang pertama Kalian gak boleh terlambat Dan kedua Kalian kalau mau beli tiket Kalian mesti Ya sebaiknya langsung beli di website-nya Ya sekedar saran aja sih Tapi Terserah kalian Kalian mau Nyamannya seperti apa Ya Itu aja sih Pembelajaran yang bisa aku bagiin Ke kalian Dan aku mau istirahat dulu Oke bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax